Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini asaluka khasyataka fila ghaibi wa syahada rabbi syrahli saudari wa yasirli amri wa hlul aqadatan min lisani yafqa'u qawli jumpa lagi di ngaji bareng roker masih teringat saat awal terciptanya channel ini besarnya support dari sahabat terdekat dan masukan-masukan tulus yang memberikan dorongan saya untuk membuat konten untuk saling mengingatkan kebaikan ataupun ngaji hati namun tak sedikit umpatan bahkan mungkin ejekan tak lekam kami dengar dan rasakan jadi teringat kembali akan pesan Bapak Kiai saya dulu ya jangan kamu pernah takut memulai sesuatu kebaikan yang pasti cemoh dan hinaan itu akan didapat kok kebaikan kejelekan aja dicari-cari sudah biarkan saja kalau didengar kapan kita akan memulai suatu kebaikan jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air maka angkat dan tolonglah barangkali itu menjadi penyebab ampunanmu di akhirat jika engkau menjumpai batu kecil ataupun kerikil di jalanan yang bisa mengganggu jalannya kau muslimin ataupun manusia pada umumnya maka singkirkanlah barangkali itu yang menjadi penyebab dimudahkannya jalanmu menuju surga jika engkau menjumpai anak ayam terpisah dari induknya maka ambillah dan susurkanlah ia dengan induknya semoga itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dengan keluargamu di surga jika engkau melihat orang tua di jalanan membutuhkan tumpangan maka antarkanlah ia barangkali itu yang menjadi sebab kelapangan riskimu di dunia jika engkau bukanlah seseorang yang menguasai banyak ilmu agama maka ajarkanlah alif, bak, tak kepada anak-anakmu setidaknya itu yang menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kubur jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali maka tahanlah tanganmu dan lisanmu dari menyakiti sesama makhluk hidup setidaknya itu yang akan menjadi sedegah untuk dirimu berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya amalan yang besar sekalipun akan menjadi kecil karena niat pelakunya jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sedikitpun bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunahnya bukan juga karena panjang solat malamnya tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda Rasulullah SAW bersabda Jangan sekali-sekali kamu meremehkan kebaikan sedikitpun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri atau tersenyum sebegitu indah Rasulullah SAW menggambarkan sebuah kebaikan sekecil senyum saja ya itu sudah berarti bahwa itu adalah sebuah kebaikan tapi zaman sekarang orang tersenyum pada kita saja sudah ada apa ini ada sesuatu ini pasti banyak kecurigaan yang menghinggapi manusia tak kalah dari saudaranya sesama muslim memberikan senyuman saja sudah ada banyak curiga digambarkan sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW jangan pernah meramehkan kebaikan sedikitpun mari kita selalu bersama-sama berusaha dengan fikiran dan perilaku yang positif bahwasanya kita semua adalah umat Rasulullah yang terpilih dan terbaik yang dipilih oleh Allah untuk berbagi kebaikan meski sekecil apapun dan salinglah kita bersama-sama mengingatkan untuk menjauh dari keburukan dan kemengkaran seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna alil mungkar wa tu'minuna billah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah itulah intinya jadi intinya jangan kita meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun jadi mengingatkan untuk kebaikan itu adalah kewajiban kita sebagai umat Rasulullah seperti yang telah difirmankan oleh Allah tadi dalam surah Ali Imran ayat 110 semua kita umat Muhammad berkewajiban meski sedikit pun kita menyampaikan sesuatu hal akan kebaikan dan mencegahkan kemungkaran itu poinnya hidup jadi jangan pernah mengingkari bahwa kita adalah umat Rasulullah adalah umat yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah sampai jumpa di next episode pantengin terus ngaji bareng roker wallahul mu'afiq ila kuwamid tariq wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati